Aku sama Rea ya pasti lebih worry lagi, lebih concern lagi untuk kasih asupan untuk anak. Maraknya kabar terkait sejumlah obat yang ditarik pemerintah, yang diduga menyebabkan kasus ginjal akut pada anak, tentu mengusih ketenangan para orang tua. Termasuk para selebriti tanah air yang memiliki anak balita atau bayi di bawah umur 5 tahun. Diduga angka penderitanya terus meningkat, mulai dari Agustus lalu hingga kini. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatannya pun telah bertindak cepat untuk menarik sejumlah daftar obat yang diduga dikonsumsi pasien dan diduga menjadi penyebab penyakit gagal ginjal akut ini. Saat ini, pemerintah juga telah mengumumkan sekitar 91 nama daftar obat yang sebagian besar merupakan obat batuk dan parasetamol yang diduga terkontaminasi zat senyawa EG atau etilen glikol dan DG, diatilen glikol, yang diduga mengakibatkan gangguan ginjal akut pada anak. Lantas seperti apa, respon sejumlah selebriti yang juga seorang ibu dalam menanggapi kabar ini? Dan benarkah pula, munculnya kabar ini hingga efek fatal yang ditimbulkannya membuat Dinda Howe dan juga Natasha Rizky sebagai ibu muda yang minim pengalaman dibuat panik tak karuan. Pastinya sedih banget lah ya, sedih dan takut banget gitu itu terjadi di anak kita dan kita turut prihatin juga. Dan aku sama Ray ya pasti lebih worry lagi, lebih concern lagi untuk kasih asupan untuk anak gitu. Pasti kita pilihan terbaik lah gitu. Dan saat ini tuh kita pasti selalu langsung konsul sama dokter apapun, misalkan siapa lagi sakit atau bahkan untuk vitamin aja tuh kita konsul sama dokter. Iya dong, ngecek dong. Dan saat ini sih lagi di stop dulu sih gitu. Sampai suasananya membaik, terus dapet infonya juga sudah valid. Sampai saat ini, dari mulai beredarnya berita itu sampai saat ini tuh Syaka belum sakit. Dan aku juga maksudnya, Namazubillah Minzalik semoga Syaka sehat terus ya. Jadi memang belum tahu nih solusinya apa gitu. Kalaupun misalkan nanti, Namazubillah Minzalik semakanya sakit, ya pasti kita langsung kaya ke dokter saran dari dia tuh apa. Karena memang yang paling penting itu sih harus kaya sama dokter ya. Concernnya sekarang gimana? Sehat aja dulu. Ya itu sih. Gimana biar kita nggak sakit, pola tidur, pola makan, semuanya pola hidup diatur. Sebenernya dibilang tenang sih juga nggak ya, karena kan deh biar gimana pun kita pasti orang tua. Kalau anak sakit pasti ya pasti ada lah worryingnya dan segala macem. Cuma lagi-lagi kan belajar dari pengalaman sebelumnya ya deh ya, maksudnya semakin kita belajar terus jadi orang tua. Sedih banget sih. Sedih banget pasti, karena apalagi kita kan nggak kebayang kalau itu terjadi sama anak kita, Namazubillah Minzalik kan. Ya, munculnya kabar terkait hal ini memang berawal dari viralnya berita sirup prasetamol yang diduga menyebabkan anak di Gambia, Afrika Barat, meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, sejumlah obat yang diantaranya masuk dalam jajaran obat yang telah di-stop prenderannya ini juga sudah seperti obat yang cukup lumrah di kalangan ibu-ibu muda maupun dewasa sejak lama dan kerap diberikan kepada balita untuk menghalau gejala demam maupun flu. Untuk itu, munculnya kabar ini pun seakan membuat kegaduhan tersendiri. Lantas seperti apa mirisnya para selebriti akan hal ini? Dan benarkah pula, dengan larangan ini membuat balita Latif dan Natasha Rizky men-stop penggunaan obat yang dilarang itu pada puah hatinya? Iya sih, concern sih mengenai berita itu. Jadi kayak agak takut karena selama ini kan kalau anak demam gitu ya, kalau anak demam atau sakit gitu kan biasanya kan obat yang selalu dikasih yang paling gampang dan mudah itu yang umum juga biasanya ibu-ibu kasih kan parasetamol gitu. Jadi kalau ditanya, ah khawatir ya khawatir. Karena kan ya selama ini kalau diitung mundur bertahun-tahun ke belakang, kalau ada sakit kayak demam atau sejenisnya pasti kita menggunakan itu. Tapi ya karena kita juga masyarakat umum ya, kita tunggu aja dari pemerintah dan dari pihak kedokteran solusinya nanti bagaimana gitu. Seperti khawatir gitu, tapi ya puji Tuhan gak ada kenapa-napa sih sama aku dan keluarga besar sih juga tidak ada apa-apa. Semoga juga di masyarakat juga tidak ada apa-apa gitu. Dan semoga kalau misalnya memang harus dihentikan, ya di edukasi ke semua masyarakat supaya semuanya tahu gitu. Jadi jangan sampai ada yang gak tahu karena mungkin bisa takutnya berbahaya untuk mereka gitu. Ya worry sih ya, tapi lagi-lagi sih kalau aku kayak gitu-gitu pasti aku langsung serahin ke hal ini aja sih. Maksudnya saat ini sih emang kita, aku sih ya, aku stop lagi stop si parasetamol itu. Sekarang kita gak tahu kebenarannya gimana gitu. Jadi sebenarnya jaga-jaga aja. Ya, meski tindakan cepat dan juga terorganisir telah dilakukan oleh pemerintah, nyatanya Pemprov DKI Jakarta telah mencatat angka pelaporan jumlah kasus gangguan ginjal akut progresif tipikal ini yang terus bertambah. Dari jumlah ini pula, umumnya 85 persen diantaranya diidap oleh bayi di bawah usia 5 tahun atau balita yang di awal gejalanya menampakkan penurunan kesadaran, serta gangguan pernafasan seperti batuk dan juga flu. Lantas seperti apa, Kementerian Kesehatan merespon masifnya penyakit gagal ginjal misterius ini? Dan benarkah, untuk mengatasi permasalahan yang semakin masif ini, pemerintah akan menaikkan levelnya menjadi KLB atau kejadian luar biasa? Status KLB kita sudah diskusi belum masuk status KLB. Sekarang kita menggunakan labnya Kementerian Kesehatan tidak mampu melakukan analisa kuantitatif tadi kan. Karena walaupun ada senyawa berbahaya tadi, selama itu di bawah ambang batas kan boleh. Dan cuma memang obat-obatannya, ordenya kalau nggak salah, ini kan ada ratusan yang ada di sini ya, itu yang mesti di uji. Nah, kembali yang kita tekankan di sini adalah, seperti yang tadi sampaikan ku Elin dari Bepom, kewajiban itu sebenarnya ada di industri. Industri lah yang melakukan nanti bisa kertifikasi oleh Bepom. Waktunya saya belum tahu bisa berapa cepat. Tapi teman-teman di Bepom itu sekarang kerjanya siang malam. Untuk memastikan ini bisa cepat dapat. Lebih baik kita jangan menjadi dokter sendiri gitu. Jadi kita tunggu aja nanti apa hasilnya dari pemerintah, bagaimana dari kedokteran, bagaimana nanti solusinya mengenai parasetamol ini untuk anak-anak. Jangan sampai apa yang kita konsumsi selama ini membahayakan buat anak kita gitu kan. Ini kan adalah generasi penerus bangsa nih anak-anak nih. Jangan sampai ada obat-obatan yang mengandung hal-hal yang tidak baik yang dikonsumsi sama anak-anak. Benar-benar harus, mungkin kalau aku, karena aku kebutuhan kan juga di keluarga ada nih yang kayak gini. Jadi ya emang benar-benar penanganan lebih dini itu sebenarnya paling penting sih. Karena itu pun mau penyakit apapun gitu. Di sisi lain, saat ini pemerintah melalui kementerian kesehatan bersama dengan Badan Pangan Olah Makanan atau disingkat Bepom memang tengah serius mengkaji perihal ini. Lalu seperti apa para ahli menjelaskan tentang bahayanya penyakit ini? Dan seperti apa pula pesan dari Bepom untuk masyarakat terkait adanya fenomena yang terbilang tak biasa ini? Yang pertama, yang paling penting adalah karena kasus ini sudah sangat meningkat. Yang terpenting adalah kita melihat kira-kira penyebabnya apa. Ada spekulasi mengenai obat-obatan tersebut. Obat-obatan yang saat ini memang sedang dipikirkan sebagai suatu penyebab dari gagal ginjal akut pada anak ini. Adalah kandungan diethylglycol pada obat-obatan sirup. Namun ini masih butuh investigasi lebih lanjut. Apakah memang ini benar adalah penyebabnya? Jadi tindakan pemerintah khususnya dari Kemenkes untuk memberikan himbawan menarik sementara obat-obatan tersebut adalah sebagai precautions atau sebagai pencegahan. Karena memang saat ini penyebabnya masih dianggap karena adanya diethylglycol ini, diethylglycol yang memang konsentrasinya di atas batas kewajaran. Jadi diethylglycol ini dipakai di obat-obatan memang ada banyak obat termasuk krim, termasuk sirup, termasuk obat-obatan injeksi. Tapi pada kadar yang normal itu tidak menyebabkan poisoning atau keracunan. Nah yang terjadi adalah kadarnya berlebihan di dalam obat sehingga ditemukan atau diduga terjadi keracunan dari diethylglycol ini. Namun memang penyebabnya masih harus ditelusuri lebih lanjut karena sekali lagi ini hanya dugaan. Kita tahu diethylglycol ini kenapa dipakai karena harganya lebih murah dibanding yang lainnya, solvent yang lainnya. Jadi pada dasarnya semua penyakit yang diderita anak itu punya potensi untuk mengganggu fungsi ginjal anaknya. Paling sering misalnya dehidrasi, anak kekurangan cairan, anak dengan diari, anak dengan main celet terus menerus, anak dengan muntah terus menerus, biasanya balita banyak tuh. Itu paling sering bisa menyebabkan dehidrasi lalu mengganggu fungsi ginjal. Nah jadi untuk gagal ginjal akut ini bagi yang punya anak di rumah, untuk para ibu, itu nanti bisa dilihat kalau memang ada masalah pada buang air kecilnya, itu bisa dibawa langsung ke rumah sakit atau klinik terdekat gitu. Jadi jangan panik. Kepada masyarakat, kami juga ingin berpesan, menyampaikan edukasi. Yang pertama adalah agar menggunakan obat sesuai dengan anjuran pakai dan tidak melebihi anjuran pakai yang tertera di dalam kemasannya. Kemudian membaca dengan seksama peringatan pada kemasannya. Kemudian konsultasi ke dokter, tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang ini yang paling penting Bapak Ibu adalah melaporkan secara lengkap tentang obat yang digunakan sebagai suami indikasi kepada tenaga kesehatan. Sehingga apabila ada hal-hal yang perlu kami tindak lanjuti, itu bisa segera kita tindak lanjuti. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya